Halo para penggemar bola voli, berikut hasil lengkap pertandingan Proliga 2022 hari ini. Beserta update kelasemen terbaru dan jadwal selanjutnya Proliga tahun 2022. Hasil pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan ke-6, Minggu 20 Februari 2022. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Jakarta Elektrik PLN kalah 1-3 dari Jakarta Pertamina Fastron, 22-25, 20-25, 26-24, dan 19-25. Di pertandingan kedua dari sektor putra, Surabaya Bayangkara Samator menang kelak 3-0 atas Kudus Sukun Badak, 25-19, 26-24, dan 25-19. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Pertamina Pertamax menang 3-1 atas Palembang Sumselbabel, 17-25, 25-22, 25-17, dan 26-24. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya Proliga 2022 putaran kedua pekan ke-6. Berikut update kelasemen Proliga tahun 2022. Di sektor putra, Jakarta Pertamina Pertamax memimpin dengan raihan 17 poin. Di sektor putri, Jakarta Pertamax memimpin dengan raihan 18 poin. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.